Assalamualaikum Waalaikumsalam Frank Aduh Lagi ngapal Al-Quran Pak Doker Yoi Frank Semangat Pak Pak Doker Semangat Pak Pak Doker Semangat Pak Pak Doker Semangat Pak Pak Doker Semangat Pak Doker Maaf Frank Puntan Aduh Kayaknya Aduh kudu jujur sama Frank Doker Kenapa tuh Frank Kayaknya Aduh berat Aduh Frank Doker Bisa ngapalin Al-Quran dalam waktu 2 bulan Puntan Aduh Frank Doker Gak bisa dong Frank Gak boleh Gua pasti bisa Frank Gua gak boleh kehilangan my bida dari Frank Iya Aduh Frank Doker Aduh Aduh juga setuju Aduh 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 Ada juga Semangatin Frank Doker Tapi kalo misal Ada boleh saran sama Frank Doker Puntan Aduh Gimana kalo Frank Doker T Keluar dulu Aduh dari Kampung Ciharang Kok gitu Frank Soalnya gini Aduh Frank Doker Kalo Frank Doker T tetep di Kampung Ciharang Frank Doker T gak bisa fokus ngapalin Al-Quran pikiran prank rocker teh pasti terbagi Al-Qur'an sama Neng Hasnah. Tapi kalau prank rocker teh tinggal di luar kampung Ciharang, ada yang yakin pasti prank rocker teh bisa fokus ngapain Al-Qur'an gitu tuh. Iya juga sih Frank. Iya tuh. Tapi teh tetap patuh prank rocker di sana teh, kuduh nyari guru maji. Supaya belajarnya prank rocker ngapain Al-Qur'an, bisa berjalan mulu satu prank rocker gitu. Tapi ntar kalo gua misalnya gua di Jakarta, terus si Saipul atau si Nizam nyalip gua gimana Frank? Tenang aja tuh prank rocker, kan di sini ada orangnya prank rocker tuh. Kalo gua kangen Frank sama Hasnah? Di Whatsapp atau prank doker, telpon. Iya gua ga kepikiran. Kalo ga diangkat Frank? Nanti teh ada yang samperin kerumahnya bilang, Neng Hasnah bunten. Neng prank doker teh mau nelfon neng Hasnah. Gak tuh percuma ada orangnya di sini. Bener bener. Eh Frank. Ya? Malam pertama lu gimana tuh? Kalo begini teh mantul. Malam pertama aden teh begini. Kenapa Frank? Palang merah tuh prank doker. Aduh. Apes loh Frank. Apes lah tuh. Tapi gapapa, gapapa. Nanti juga teh kesampean lah tuh. Nanti juga teh kesampean lah tuh. Seminggu ya kan? Heheheheh. Kami yuk. Hah, ayo Atoh. Ayo. Tapi kuntang prank rocker, nanti teh mampir ke warung dulu ya. Soalnya aden teh pengen beliin nasi, buat makannya istri aden. Siap aja nih prank. Cieng udah punya istri. Gua ga mau kalah prank. Gua juga mau bilang sesuatu, buat istri gua hasil. Aku ratu! Eh! Nah apinya segini aja nih Zem. Jangan terlalu gede juga. Emang kalo gede kenapa? Hati jadinya. Oh Gila kita temukan doker. Nengah senatnya mau tinggalkan sama Nizam. Walaupun izan te seorang Hafiz, Frank Roker te belom pun ternak tuh, Frank Roker te jangan mau kalah sama dia tuh. Sok atau semangat Frank Roker. Gua mah tetep semangat Frank, Roker bertanggung jawab, pantang menyerah gua. Siap Frank Roker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Frank. Ah, bawain makanan kesukaan neng. Sok atau dimakan dulu? Iya. Diwain makanan sama suami. Pansi. Dina, kamu boleh gitu ya sama suami? Aku juga bawain buat Mami Deda dari Frank. Tapi kan kamu bukan suami saya. Calon. Apain lo senyap senyum? Eh, memangnya ada masalah dengan senyum. Di dalam ajaran Islam, senyum itu adalah ibadah. Senyum lu tuh ngelecein gua. Astagfirullahaladzim, jangan seuzon. Saya tidak ada niatan buat nyolot sama kamu. Cuman ya... Aneh aja gitu dengernya... Calon suami. Lu lihat. Taruh gua apal 30 jus, gua nikah sama Asnah.